Nabi berpesan, bantu saudaramu, baik dia dalam keadaan zolim, jahat, ataupun mazlum, terzolimi, dijahati, bela dia. Jangan kamu membuat dia makin hanyut, makin ikut dengan siapa, menarik ke dia. Sahabat bilang, kami membela saudara kami, kalau dia dijahati, dijahati, ditindas. Tapi kalau dia menindas, dia menjahati, dia zolim, belanya bagaimana? Nabi bilang, dengan mencegah dia daripada kejahatan tersebut. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah s.a.w. Sehingga, Nabi bilang, jangan engkau maki dia. Sesungguhnya dia tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, tidak melulu orang yang berbuat jahat, hanya ada kejahatan pada dirinya tanpa ada nilai kebaikan sama sekali. Bukan, tidak bijaksana fikiran semacam ini. Tidak semua orang yang jahat, berarti 100% jahat. Tidak, tapi pasti ada nilai kebaikan yang ada pada diri orang tersebut.